Dan untuk informasi terkini dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, kita beragam mendengar reporter INews Yosefina Damaris dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Yosefina, hingga saat ini apakah sudah ada kenaikan penumpang jelang libur Natal di Stasiun Pasar Senen Jakarta? Hari Raya Natal memang terjadi kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini. Jika pada akhir pekan biasanya Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat memberangkatkan sekitar 17.000 penumpang. Namun di libur panjang Natal dan akhir tahun kali ini, Stasiun Pasar Senen ini rata-rata memberangkatkan sebanyak 21.000 hingga 22.000 penumpang. Dan sementara memang kepadatan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini di libur panjang Natal. Dan juga akhir tahun ini sudah mulai terlihat sejak pagi tadi dan sampai saat ini masih terdapat para penumpang yang siap-siap untuk berangkat. Dan banyak juga yang masih menunggu jadwal keberangkatan. Sementara untuk puncak arus keberangkatan di libur panjang Natal dan akhir tahun kali ini, diprediksi akan terjadi pada tanggal 28 hingga 30 Desember 2017 nanti. Di mana diperkirakan lebih dari 600.000 penumpang ini akan menggunakan perjalanan kereta api di wilayah Dawap 1. Dengan dominasi tujuan adalah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Khusus di Stasiun Pasar Senen sendiri, ini setiap harinya memberangkatkan 29 kereta. Dan untuk hari ini, kereta pertama tadi sudah berangkat sejak pukul 5 lewat 20 pagi tadi. Dan untuk terakhir ini dijadwalkan akan berangkat pada pukul 23 lewat 20. Dan sebagai antisipasi lonjakan penumpang yang terjadi, pihak dari Stasiun Pasar Senen sendiri, ini setiap harinya menyediakan 4 kereta tambahan dengan tujuan Madiun, Malang, Surabaya, dan Kutuwarjo. Dan juga ada 25 kereta api reguler. Namun sayangnya untuk kereta ataupun tingkat kereta hingga tanggal 30 Desember 2017 nanti ini memang sudah habis. Namun akan kembali tersedia secara normal per 1 Januari 2018. Ya bagi para penumpang ini yang hendak melakukan perjalanan keluar kota dengan melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diimbau untuk datang lebih awal, untuk melakukan check-in terlebih dulu sehingga dapat mengefisiensikan waktu, tidak terburu-buru karena pantauan kami, kepadatan baik dari penumpang maupun pengantar ini sudah terlihat sejak gerbang Stasiun Pasar Senen. Lofi